Hai guntang yang mana-mana Oh ini apa yang ini kantong semar kantong semar kantong semar ini mau dikirim ke Kalimantan ngomong-ngomong yang berapa ini harganya yang berapa berapa masih 250 250 atau 2 juta 250 250 kandong semar ini ya indah sekali ini ya cantik ya Hai gara-gara bulan Hai dengan warna-warna yang ngejeleng ini apa ini kok menarik ini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini saya ada di kebun anggrek titi Orcit ya jalur wisata Galiurang wisata Merapi ya lokasi tepatnya ada di Trojayan Harjopinangun Pakem Sleman Yogyakarta disini ada ribuan jenis anggrek nah ini anggreknya cantik-cantik ini ada anggrek bulan ya ada anggrek silangan dan yang menarik disini tidak hanya anggreknya tetapi ada ini ya ada wadah ya media anggrek ini ini mas apa nih mas Mas Sigit ini ya ini salah satunya di depan Mas Sigit ini ya ini batok ya Mas Sigit ya batok ini ya nah ini kalau tertarik disini ya wisata melihat-lihat apa namanya berbagai koleksi anggrek baik anggrek hutan maupun anggrek hybrid ya ada disini dan kita akan perlihatkan ini ya wadah-wadah atau media tanam ini dari batok Mas Sigit ini anggreknya apa ini ini bulan bulan ya sudah berbunga nih ya nah ini ya ini umur berapa Mas Sigit ini lumayan lama sih berapa ya setahunan ya ini bunganya cantik sekali beda dengan yang lain beda dengan yang lain ya nah ini ya tuh wadahnya batok ya kalau wadah alami seperti ini media tanam ini seperti ini keuntungannya apa ini wadah ini lebih menyerap air sih ini lebih menyerap airnya dan ini ada bolongan-bolongan ini ya jadi kelembabannya terjaga nah ini salah satunya bisa dan disini cukup banyak sekali modelnya ini ini juga kira bulan Mas Sigit nah ini ya bagus ya ini antara perpaduan antara ada kayu apa ini kayu kopi ya dan batok ini macem-macemnya ya tinggal pilih ya tuh tinggal pilih nih ya tuh nah ini nanti bisa dipindah di wadah-wadah yang tersedia disini ya ada ini apa ini Mbah Mas Sigit untuk Papio yang ini ya mau dikirim ke Bontang yang mana-mana Oh ini apa yang ini kantong semar kantong semar kantong semar ini mau dikirim ke Kalimantan ngomong-ngomong yang berapa ini harganya yang berapa Mas Sigit 250 250 atau 2 juta 250 250 kandong semar ini ya indah sekali ini ya ini nanti wadahnya apa ini media tanamnya ini nanti mau ditaruh yang mana ini aja udah kayak gini seperti ini ya nanti untuk ini suka-suka aja ya suka-suka nah yang menarik ini juga wadahnya ini ini batok ini kayu kopi ya kayu kopi ini juga iya ini apa ini Mas dari kayu apa ini Mas tuh apanya kurangnya pahami ya ini ya ini juga ya nah ini yang menarik ini biasanya untuk naruh anggrek apa ini ini sembarang anggrek bisa sembarang anggrek bisa ya semua anggrek ya tuh 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 bagus ini apa ini ini apa ini ini dendro apa ini masih kalau koroni koroni baunya wangi ya Iya banyak sekali ya jadi tinggal pilih-pilih wadahnya ada di kebun anggrek titik orchid ini untuk naruh yang ini biasanya untuk naruh apa ini agar apa ini 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 yang menarik juga disini ada apa ini ya Hai ini pohon anu ya buah kelapa ini ya temurung kelapa ini ya nah tuh ini pakis ya pakis pakis juga disini ada mahasiswa praktek ya dari apa ini UGM ya ya kita mau lihat-lihat ini ya ini dari mana mbak dari mana ini dari biologi UGM Oh biologi UGM ini laki sedang praktek apa ini sedang sanitasi-sanitasi membersihkan gulma ya dan mengurangi daun-daun kuning Oke gulma kalau di bunga anggrek ini tanaman anggrek ini apa ini yang itu harus dibersihkan karena kalau nggak dibersihkan apa ini mungkin mengganggu ini mungkin perebutan nutrisi dengan tanaman anggrek jadi harus bersihkan ya nah ini bunga anggrek apa ini bagusnya bagusnya itu kayaknya palainopsis hutan atau hybrid ini hutan spesi spesi ya oke Hai lagi membersihkan gulma atau tanaman pengganggu ya ke kalau nggak dibersihkan nanti rebutan nutrisinya sarapan bareng biasanya kalah ya ini kalau ini apa ini masih get apa ini jelas ini cukup banyak ada di sini ya ini apa ini ini payus alba termasuk apa spesi spesi juga itu tuh ya ini juga ada pembibitan ya ada dendro katlea bulan Hai pokoknya lengkap ya dan juga ada sering ada pelatihan juga di sini pelatihan budidaya anggrek ya dari mulai tingkat dasar menengah sampai tingkat lanjut juga ada di sini ya mahasiswa dari UGM lagi praktek dan juga membersihkan gulma yang mengganggu tanaman anggrek ini ya di sini sampai nih baunya wangi wangi ini apa ini masih get ini ada di sini apa ini Oh ini area dari ini spesi ya dari mana ini dari Jawa atau luar Jawa luar Jawa ya wangi wangi baunya ini bunganya ini Hai Hai ini Hoya ya sepakaian Hoya ya 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 paman Hoya lagi membersihkan gulma yang mengganggu tanaman anggrek ini ya hidroponik nih hidroponik ya hidroponik sistem hidroponik Coba masih dibuka akan masih gitu hanya menggunakan air biasa nah nah ini ini nutrisinya sih nutrisinya ini kuponnya apa ini biasa buku anggrek itu bisa-biasanya Oh ini aku akarnya nih nah ini iya akarnya iya ini sistem hidroponik ya nah ini cukup banyak di sini dari mana-mana ya dari Indonesia juga dari luar negeri juga ada di sini Hai 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 agar cantik ya hari dianggara bulan Hai dengan warna-warna yang jeleng ini apa ini kok menarik ini luar negeri ya Hai dari mana negara mana ini Hai catik sekali dan wangi Oh dari Filipin ya ini ya tuh warna-warna yang indah ngejeleng ini ya terima kasih Anda telah menonton tayangan ini semoga informasi ini bermanfaat